Ini kita berikan kesempatan kepada dua orang penyaji ya. Dua orang penyaji dari paper terbitan dari Contemporary Accounting Research Journal ya. Untuk itu diberikan kesempatan yang pertama kepada siapa? Boleh slide share langsung. Saya, Pak. Botongku Eka ya, silakan. Ya, boleh. Ijin slide-nya kelihatan. Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Semuanya. Terima kasih. Saya akan membawakan judul tentang Corporate Lobby Research Shaking, Online Shaking, Evidence from Auditsy. Penulisnya yaitu Si Penyi Kui Lo dari Dekin Universitas Australia, Ki Bun Fu dari Sunwe Universitas Malaysia, Wedinan Egaul itu dari Dekin dan Sunwe Universitas Australia dan Malaysia. Ini berasal dari Jurnal Contemporary Continent Economic, negaranya United Kingdom, pabriknya Elsevier, Ki 2. yang dapat dipublish di tanggal, mulai dari tanggal 26 Oktober tahun 2022. Ada pun abstrak dari penelitian, yaitu teori dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa melobby perusahaan adalah sarana utama yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu keputusan strategis, atau untuk kegiatan pencarian rente, yaitu biaya agensi, tetapi bukti antara kegiatan melobby dan penilaian auditor atas resiko audit masih belum jelas. Hasil kami menunjukkan bahwa melobby perusahaan terkait dengan resiko dan biaya audit yang lebih tinggi, konsisten dengan gagasan bahwa melobby terkait dengan pencarian rente dan biaya agensi yang lebih tinggi. Dalam analisis proteksional, kami menemukan bahwa hubungan positif antara biaya logi dan audit lebih lemah untuk perusahaan dengan tata kalah perusahaan yang kuat. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pengembalian keuangan perusahaan atau kualitas laba yang rendah memediasi hubungan antara biaya logi dan audit. Hasilnya menunjukkan bahwa praktisi penggunaan laporan keuangan dan regulator dapat memperoleh manfaat dengan mengakui bahwa aktivitas lobby dapat menandakan perilaku oportunistis manajerian. Introduction, dalam literatur ekonomi politik dan manajemen berfokus pada corporate political activities atau aktivitas politik perusahaan atau CPS dan dampak CPS pada hasil perusahaan. CPS dapat didefinisikan secara rawa sebagai upaya perusahaan untuk membantu kebijakan pemerintah. Leman et al. 2004 dan termasuk melobi U dan U 2011. Kontribusi politik dan menunjukkan politik dan mantan pejabat pemerintah di Dewan dan Lembaga Pembuatan Keputusan Perusahaan. Dalam penelitian ini, lobby perusahaan telah muncul sebagai instrumen utama yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan. Biasanya dengan menyebabkan pelobi eksternal atau eksternal, internal. Dalam pengujian penelitian ini memisah hubungan antara lobby perusahaan dan biaya audit. Peneliti termotivasi untuk memisah hubungan antara lobby perusahaan dan biaya audit karena dua alasan. Yang pertama, adanya teori mengenai dampak lobby perusahaan dan hasil perusahaan yang dapat mempengaruhi biaya audit. Keputusan untuk melobby, politisi atau regulator mungkin didorong oleh gagasan bahwa melobby dapat membantu perusahaan memperoleh keuntungan ekonomi dari pemerintah seperti yang didalirkan oleh teori tergantung sumber daya dari Persever dan Salancik 1978. Perusahaan yang melobby lebih cenderung menerima sumber daya utama yang berharga seperti tarif pajak yang lebih rendah, kebijakan publik yang meluntungkan, dan lain-lain. Perlakuan preferensial pemerintah ini dapat meningkatkan di menerja keuangan perusahaan dan pada akhirnya mengurangi insensi mereka untuk memanipulasi atau salah melapor pendapatan mereka. sejauh auditor dapat menganggap perusahaan yang melobby memiliki risiko audit yang lebih rendah dan karenanya membebankan biaya audit yang lebih rendah kepada mereka. Secara keseluruhan, prediksi berdasarkan teori tergantung sumber daya menunjukkan bahwa logi perusahaan berhubungan negatif dengan biaya audit. Lalu, ada pun teori keagenan yang menunjukkan bahwa logi dapat dikaitkan dengan perilaku pencarian rense manajer daripada aktivitas strategis yang dimaksudkan untuk menguntungkan perusahaan. Dua, minat tumbuh di antara regulator, media, kelompok aktivitas, pemegang saham, dan praktisi mengenai sejumlah besar uang yang dihabiskan untuk melobby perusahaan dan mempertanyakan apakah kegiatan ini untuk kepentingan terbaik pemegang saham. Ada pun literatur, yaitu yang pertama ada modal biaya audit. Menurut Timonik, memberikan rangka kerja untuk menggambarkan bagaimana keputusan penasapan harga audit dipengaruhi oleh penilaian auditor terhadap risiko yang terkait dengan perusahaan kalian. Auditor menilai jumlah potensi kerugian masa depan yang mungkin timbul dari risiko spesifik dan institusional perusahaan kalian dan kemungkinan diminta pertanggung jawaban atas kerugian tersebut. Risiko spesifik perusahaan adalah yang terkait dengan perusahaan kalian seperti insentif manajer untuk melaporkan dan kemungkinan pengajuan kebangsaan. Risiko kelembagaan mencapai ruang yang lebih luas termasuk aturan hukum dan lingkungan politik perusahaan. Auditor menilai bagi risiko perusahaan maupun risiko institusional saat melakukan audit untuk memenimbangkannya ketinggalan yang dapat diperima. Premi risiko yang lebih tinggi dibebankan ketika auditor merasakan risiko audit yang tinggi. Lobby perusahaan dan biaya audit dari teori ketergantungan sumber daya di mana perusahaan memperoleh keuntungan ekonomi dari pemerintah seperti tarif pajak yang lebih rendah kebijakan pabrik yang menguntungkan namun dari segi manfaat ekonomi yang diperoleh dari keterlibatan dalam lobby dapat mengurangi biaya audit. Lobby perusahaan dapat mengakibatkan masalah teradenan karena aktivitas tersebut seluruh meningkatkan asimetri informasi antara manajer dan pemangku kepentingan khususnya pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan secara hukum untuk mengutapkan biaya melobby mereka. Kepada pemegang saham dan keputusan untuk melobby sering dibuat tanpa konsultasi sebelum dengan anggota dewan atau pemegang saham yang membuat sebagian besar pemegang saham tidak mengetahui tentang aktivitas politik perusahaan. Lebih buruk lagi, sulit bagi pemegang saham untuk menentukan apakah aktivitas lobby dilakukan untuk tujuan yang dapat membuat keputusan terkena resiko hukum, reputasi, dan atau keuangan. Mengingat resiko dan kerahsian lobby perusahaan, resiko audit yang lebih tinggi diharapkan. Auditor cenderung menanggapi resiko yang meningkatkan dengan membuatkan biaya audit yang lebih tinggi. Reset design dan sample. Ada pun sample data dari artikel ini, yaitu perusahaan yang muncul di database CRP tahun 1998 sampai dengan 2011. itu berjumlah 4.542. Tetapi ada pengurangan-pengurangan data, yaitu seperti pengamatan yang hilang di analisis audit sebesar 2.256. Terus kehilangan di industri keuangan dan kutilitas, ini dihapus karena bentuk perusahaan itu berbeda dengan perusahaan lainnya. Ketiga, yaitu pengamatan dengan data yang hilang untuk variable control sebesar 3.913, maka sample hasil itu sebesar 4.824. Padahal model pertama, yaitu untuk audit, biaya audit yaitu seperti ini rumusnya, teman-teman, dan ini, setiap variable ini ada definisinya di artikel. Kalau tidak salah, di halaman 10 dicantumkan pengertian selama pengukuran dari setiap variable ini. Lalu penelitian ini pertama melakukan hasil regresi. Yang pertama hasilnya, rodi perusahaan berhubungan positif dengan biaya audit. Setiap peningkatan 1% dalam pengeluaran rodi dikaitkan dengan peningkatan biaya audit sebesar 0,072%. Dengan demikian, hasil memberi dukungan untuk argumen bahwa melodi bisa menjadikan manifestasi dari masalah keaginan di mana auditor menanggapi risiko audit yang lebih tinggi dengan membebankan biaya audit yang lebih tinggi. Yang kedua, ukuran perusahaan ini, semua ini variable control, variable control di mana ada yang bersifat positif dan negatif. Dan donasi yun ini merupakan kontribusi kompanye politik perusahaan tidak terkait secara simetikan dengan biaya audit menunjukkan bahwa auditor tidak memperlakukan kegiatan melodi dan semua politik sebagai pengganti. Melodi adalah cara utama perusahaan mempengaruhi kebijakan publik, sementara kontribusi politik hanya membeli akses ke politik. Karena kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan polis publik lebih penting bagi perusahaan, sehingga menghasilkan hubungan yang signifikan dan positif antara rodi dan biaya audit, tetapi tidak untuk cumbangan politik. Terakhir, legitimasi tidak terkait secara signifikan dengan biaya audit, sedangkan ukuran perusahaan secara positif positif terkait secara signifikan dengan biaya audit. Lalu penelitian ini melakukan tambahan pengujian yaitu hackman, ini untuk mengatasi masalah bias pemilihan sampel. Yang pertama, penelitian menghitung rasio milik terbalik dengan memodalkan probabilitas bahwa perusahaan terlibat dalam aktivitas logik indis versus rendah menggunakan fungsi variabel yang dapat menjelaskan pengeluaran logik pesan. Dan untuk uji ini juga dia membuat persamaan modelnya. Teman-teman juga bisa melihat di artikel karena tidak saya tampilkan. Dan di sini juga dia menambahkan variabel lain, selain variabel yang diperlukan. Variabel kontrol. Selanjutnya, dia menguji kewadaan terkecil dua tahap. Ini untuk mengontor kemungkinan masalah endogenitas antara lobby perusahaan dan biaya audit dengan melakukan regresi dua tahap kuadrat terkecil. Yang pertama, pengeluaran logik perusahaan di regresi terhadap sejumlah variabel instrumental dan variabel kontrol. Tujuan yang sama dari regresi ini adalah untuk mendapatkan nilai kredisi biaya lobby yang dianggap kurang sensitif terhadap error term. Kedua, yaitu indeks HAI, foksi untuk mengukur konsentrasi pajak, variabel tersebut, dipilih karena dua alasan utama. Yang pertama, HAI adalah ukuran seluruh industri yang seneng-menangkan terhadap masalah endogenitas. Kedua, penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa struktur industri adalah penentu CPA yang baik. Konsisten dengan temuan utama, penelitian menemukan bahwa lobby perusahaan signifikan dan berhubungan positif dengan biaya audit. Hasil menunjukkan bahwa temuan utama penelitian tetap kuat setelah potensi masalah endogenitas dikendalikan. Lalu, setelah kuadrat terkecil, ada lagi analisis tambahan, yaitu memoderasi efek tata kelola perusahaan. Dia memasuki, memasukkan variabel tata kelola perusahaan. Penelitian tata kelola perusahaan sebelumnya menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang kuat dapat mengurangi masalah agensi dan moral hazard perusahaan. Oleh karena itu, penelitian mengunci apakah hubungan positif antara lobby dan biaya audit lebih lemah untuk perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang kuat diprosesi dengan adanya satu, direktur yang lebih independen, dua, anggota dewan perempuan, tiga, anggota AC dengan keahlian akutansi atau keuangan. Hasil yang disajikan pada tabel 7, kolom 1 dan 2 menunjukkan bahwa hubungan positif antara lobby perusahaan dan biaya audit hanya signifikan untuk perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang lemah, tetapi tidak signifikan untuk perusahaan dengan perusahaan tata kelola yang kuat. Lalu, setelah menambahkan variabel tata kelola, peneliti juga melakukan analisis jalur untuk memberikan pemahaman tentang beberapa masalah akutansi mendasar yang mengubah lobby perusahaan dengan risiko audit atau biaya audit. Penelitian mengikuti Penelitian Defon et al. 2016 dan melakukan analisis jalur menggunakan modal persamaan struktural untuk menguji apakah risiko salah saja sebagai variabel membiasi antara lobby perusahaan mempengaruhi biaya audit. Model mengurahkan korelasi antara lobby dan biaya audit menjadi dua jalur tidak langsung melalui variabel mediasi risiko salah saja dan pengembalian perusahaan. Ada pun ini gambar pet analisis antara corporate lobbying dan audit fee. Ini juga dijelaskan di artikel alurnya ya bahwa corporate lobbying mengalui finansi auditing dan audit fee. Itu di halaman di halaman 15 teman-teman apabila mau melihat bagaimana alur-jalur pet analisis ini. Lalu kesimpulan yang pertama lobby perusahaan berhubungan positif dengan biaya audit. Kedua adanya tambahan tes tambahan menggunakan ukuran home-out menunjukkan bahwa auditor membebankan perusahaan lobby biaya premium karena peningkatan risiko audit yang dirasakan. Ketiga adanya hubungan positif antara lobby perusahaan dan biaya audit dimoderasi oleh adanya tata-tata kola perusahaan yang kuat diproduksi oleh satu direktur yang lebih independen. Dua kehadiran anggota dengan perempuan dan ketiga kehadiran anggota aktif dengan keadaan aktif atau ruangan. Keempat rangkaian pengujian terakhir menggunakan analisis jalur yang menunjukkan bahwa risiko falasaji dan pengambilan perusahaan memediasi hubungan antara lobby perusahaan dan biaya audit. Dengan kata lain perusahaan dengan lobby perusahaan cintu memanipulasi pendapatan sehingga menyebabkan auditor menilai risiko audit yang lebih tinggi untuk perusahaan tersebut yang menghasilkan biaya audit yang lebih tinggi. Kelebihan dan kekurangan kelebihan dalam artikel ini yang pertama penelitian ini memberikan variable control untuk setiap persamaan model. Kedua penelitian melakukan beberapa tambahan penguji agar terhindar dari bias pemilihan sampel untuk mengontrol kemungkinan masalah endodegenitas. Kekurangannya yang pertama menurut saya terlalu banyak tes dalam penelitian sehingga pembahasan menjadi sedikit. Kedua tidak menjelaskan metode yang digunakan dalam artikel. Demikian Pak saya kembalikan ke Bapak. Ya bagus terima kasih pada Bu Tunku Eka ya. Jadi disini kita bisa menyimpulkan ya bahwasannya biaya lobby itu memang berperan besar gitu ya. Artinya harus ada gitu kan. Biaya lobby terkait dengan audit P gitu ya. Atau juga terkait dengan resiko tadi gitu ya. Dan apanya signifikan. Nah ini mungkin riset-riset di Indonesia belum ada ini. Jadi kalau pun mau di adopsi dalam risetasinya boleh-boleh sepanjang datanya kita dapatin dari pengungkapan laporan keuangan perusahaan biaya lobby ini. Apakah biaya lobby ini disana legal berarti ya di ambil data perusahaan Amerika legal ya. Tapi kalau di Indonesia nah inilah tantangan untuk riset ya Bapak-Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya di persiakan. Suci izin bertanya Pak. Ya Bu Suci silahkan. Ya Prof untuk artikel ini sehubungan dengan judul disertasi Suci kebetulan tentang audit Prof jadi ya jadi makanya pas melihat poinnya pas juga cuman mungkin Uci gak terlalu banyak Prof yang terkait disini tadi ada dua kajian terkait teori satu teori keagenan dan satu teori ketergantungan sumber daya itu poin satu Prof mungkin boleh bagian KSK untuk menjelaskan lebih detail ke hubungannya tadi Suci masih agak bingung di bagian teori tadi dengan hubungannya dengan variable terkait poin kedua mungkin yang jadi pertanyaannya itu tadi kalau gak salah kalau gak salah ya Kak Eka mungkin boleh perbaiki atau perbaiki tadi ada di slide Raka Conceptual ternyata disitu ada masuk mediasi dan mediasi dan moderating ya ini berarti mungkin secara gambaran besar seperti ini apa untuk penelitian ini seperti ini ya Kak Eka untuk apa di penelitian ini ada mediasi ada moderating kemudian disitu ada poin yang masih kurang bisa ambil yang misstatement risk misstatement risk itu prosesnya by absolute dictionary equal mungkin audit fee tadi udah bisa dilihat dari slide financial return dari ROA corporate lobbying tadi juga ada di slide mungkin Cuy agak misnya di yang misstatement risk itu mungkin boleh bantu dijelaskan terkait variable tersebut itu mungkin pertanyaan suci Prof ya dipersilakan butung kueka dijelaskan misstatement risk ini apa sih indikatornya kan atau skalanya apa atau sekunder atau primer silahkan dijelaskan ya yang pertama mengenai teori teorinya disini dia menggunakan teori ketergantungan sumber daya sama keagenan dimana ketergantungan sumber daya maksudnya disini udah jelas ya dimana perusahaan mengharapkan mempelai keuntungan dari pemerintah ya tadi contohnya ini tarif pajang lebih rendah kan menguntungkan dia terus kebijakan publik dia menguntungkan jadi itu keuntungan dari sumber daya ketergantungan yang kedua yaitu lobby tentang masalah keagenan keagenan ini kan berkaitan dengan disini dengan kepentingan manajer dan pemangku kepentingan dimana si manajer kan melakukan lobby nih kepada pemerintah lalu disini punya negatif juga kepada si perusahaan ya disini dijelaskan perusahaan tidak diwajibkan secara hukum menguntungkan biaya melobby karena si manajer atau si dengan si pemegang saham kan tidak mengikuti itu operasional perusahaan ya sehingga ini dapat mengakibatkan risiko hukum atau reputasi atau keuangan gitu mengingat risiko dan kerahsian lobby perusahaan risiko audit yang lebih tinggi diharapkan auditor sendiri menanggapi risiko yang meningkat dengan membebankan biaya audit yang lebih tinggi demikian itu ibu cuci lalu tentang ini untuk rangka berpikir sebenarnya ini karena dia menggunakan analisis tambahan juga analisis jalur makanya dia seperti ini lalu yang ditanyakan ini ya risiko salah saji variabelnya karena dia terlalu banyak mengambil dia menggunakan menggunakan ini bahwa risiko salah saji diwakili oleh berbagai ukuran akural diskresioner dia menggunakan ini dan ini sekunder berarti ibu sekunder ya ya memang di artikel dia tidak mendefinisikan tetapi dia membuat seperti ini di gambar padnya juga dilihat dia ini proxy by absolute diskresioner dia menggunakan ini untuk mengukur risiko salah saji tadi begitu ibu kecik baik wk terpahami terima kasih bagus silahkan ada lagi bapak ibu cukup jelas jadinya risiko data sekunder jadi nanti mudah-mudahan bisa menambah variable bisa diterapkan di indonesia bagi yang mau dari contemporary research ini terima kasih berikutnya dipersilakan kepada yang lainnya izin pak selanjutnya saya Nabila Ginta Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang teman-teman semua dan Bapak Prof saya akan menyajikan artikel yang sudah saya bahas dengan judul Tax Avoidance and the Cost of Debt for SMS Evidence from Spain ini dari Journal of Contemporary Accounting and Economics diterimanya itu tahun 21 Januari 2022 dan revisi itu setelah revisi kembali lagi tanggal 21 Desember 2022 dan akhirnya accepted di tanggal 24 Februari 2023 artinya artikel ini baru sekitar 2-3 bulan diterima dan dipublish penulisnya adalah Juan Pedro Sanchez Balesta dan Jose Yagui Abstract dalam penelitian ini peneliti menyelidiki pengaruh penghindaran pajak terhadap Cost of Debt atau biaya utang untuk web UKM penghindaran pajak dapat meningkatkan arus kas perusahaan di satu sisi tetapi juga meningkatkan biaya agensi resiko informasi dan resiko pengelasan oleh otoritas pajak di sisi lain yang mempengaruhi biaya utang dengan cara yang berlawanan dengan menggunakan sampel UKM Spanyol untuk periode 2007 sampai dengan 2019 temuan peneliti menunjukkan bahwa UKM yang menghindari pajak menghadapi biaya utang yang lebih rendah menunjukkan bahwa efek positif dari penghindaran pajak lebih banyak daripada efek negatifnya bagi UKM temuan ini konsisten dengan penelian yang lebih menguntungkan terhadap kegiatan penghindaran pajak UKM oleh penyedia keuangan utama atau bank mengingat karakteristik unik UKM dan biaya agensi yang lebih rendah termasuk pendahuluan dari penelitian ini penelitian yang sebelumnya telah meneliti konsekuensi penghindaran pajak terhadap biaya utang terutama yang berkaitan dengan perusahaan besar yang menurut beberapa peneliti seperti Lim 2011 Hassan et al 2014 dan lain-lain dan hasil penelitian dari mereka itu hasilnya beragam namun bukti empiris tentang hubungan ini di perusahaan swasta khususnya UKM masih sedikit lebih penting lagi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang untuk UKM bisa sangat berbeda dari perusahaan besar mengingat karakteristik perusahaan mereka hubungan mereka dengan kreditur dan praktek penghindaran pajak yang diterapkan di perusahaan-perusahaan ini untayan literatur yang menganalisis hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang telah menunjukkan dua efek yang berlawanan di satu sisi dengan mengurangi beban pajak penghasilan perusahaan meningkatkan arus kas setelah pajak mereka yang dapat menyebabkan mereka membutuhkan lebih sedikit hutang sehingga meningkatkan kualitas kredit mereka mengurangi resiko gagal bayar dan karenanya menurunkan biaya utang mereka namun di sisi lain literatur juga menyoroti konsekuensi dari paparan resiko penyedia pembiayaan baik pemegang saham maupun pemegang utang terkait dengan praktek penghindaran pajak dalam hal ini ketidakjelasan dari praktek ini potensinya meningkatkan biaya keagenan dan resiko audit oleh otoritas pajak dapat meningkatkan biaya modal secara umum dan biaya utang oleh karena itu tergantung pada trade off antara dua efek yang bersaing ini penghindaran pajak dapat memiliki efek positif atau negatif yang signifikan terhadap biaya utang kemudian minat mempelajari penghindaran pajak di UKM bergantung pada perbedaan antara perusahaan besar dan UKM ini mengenai profitabilitas resiko bisnis kepemilikan dan pembatasan keuangan yang mengarah pada masalah keinginan dan asimetri informasi tertentu dalam bisnis kecil pajak adalah masalah utama bagi manajemen UKM mengingat pentingnya manajemen arus kas dan kendala pembiayaan yang menjadi ciri kas perusahaan jenis ini UKM dapat menggunakan penghindaran pajak sebagai mekanisme untuk meningkatkan arus kas yang diharapkan secara internal dan demikian mengurangi pengaruh dan memiliki tingkat kelonggaran keuangan yang lebih tinggi tetapi pada saat yang sama penghindaran pajak itu mahal karena dapat meningkatkan risiko yang dirasakan oleh penyedia dana mengingat bahwa strategi penghindaran pajak dapat dikaitkan dengan opasitas perusahaan pengalihan sewa manajerial dan volatilitas arus kas selain kemungkinan sanksi oleh otoritas pajak namun efek negatif dari penghindaran pajak bagi UKM yang timbul dari peningkatan biaya keaginan dan risiko informasi dapat dimitigasi oleh karakteristik praktek penghindaran pajak yang diterapkan oleh UKM serta struktur kepemilikan mereka hubungan mereka dengan kreditur mereka dan kecilnya kemungkinan UKM diaudit oleh otoritas pajak karena biasanya yang diaudit itu kebanyakan perusahaan-perusahaan besar oleh karena itu jika penilaian penyedia utang tentang manfaat penghindaran pajak melebih resiko yang ditimbulkannya penghindaran pajak dapat berdampak positif terhadap biaya utang di UKM peneliti menguji hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang di UKM dengan menggunakan panel UKM Spanyol untuk periode 2007 sama dengan 2019 Spanyol adalah tempat yang kuat untuk pertanyaan penelitian-peneliti karena ini adalah negara dengan sistem keuangan yang berorientasi perbankan dimana sebagian besar badan usaha ada UKM yang bergantung pada bank dan dimana sumber utama pembiayaan eksternal untuk UKM adalah kredit bank dalam hal relevansi dalam ekonomi Spanyol UKM mewakili sekitar 99,88% perusahaan dan menyediakan 65,9% lapangan kerja negara seperti negara-negara Eropa lainnya seperti Perancis Belgia Finlandia Spanyol negara Spanyol ini dianggap sebagai negara penyelarasan pajak yang tinggi namun insentif pajak umum untuk UKM Spanyol seperti tarif pajak khusus kredit pajak skema penyusutan dan atau tunjangan pajak yang biasa digunakan di negara-negara Eropa dianggap sebagai pajak yang paling murah hati dan memiliki insentif untuk mengurangi kewajiban pajak oke kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu tentang Literature Review and Hypothesis Development Literature Review penilaian risiko Google Bayar sangat penting dalam proses pemberian kredit arus kas operasi masa depan yang diharapkan menentukan kapasitas perusahaan untuk mengganti utangnya dan karenanya merupakan parameter kunci untuk penetapan harga utang aktivitas penghindaran pajak yang meningkatkan arus kas internal perusahaan karena penghematan pajak relevan untuk penentuan harga utang peningkatan arus kas mengurangi permintaan utang dan menyisakan lebih banyak sumber daya yang tersedia bagi perusahaan untuk membayar kewajiban utang mengurangi resiko gagal bayar dan kemungkinan pelanggaran perjanjian serta meningkatkan kualitas kredit mereka hal ini sesuai dengan De Angelo dan Mas Sulis tahun 1980 hipotesis substitusi utang yang menyatakan bahwa non-debt tax yields merupakan pengganti manfaat pajak dari utang yang juga mengurangi permintaan penggunaan utang oleh karena itu penghindaran pajak dapat mengurangi resiko gagal bayar perusahaan dan dapat menjadi sumber kelonggaran keuangan yang berharga faktanya menurut bukti sebelumnya perusahaan pajak yang agresif menunjukkan leverage yang lebih rendah oleh karena itu jika pemberi pinjaman menghargai efek penghindaran pajak yang mengurangi resiko kredit yang diharapkan ini maka mereka kemudian harus menerjemahkannya menjadi biaya utang yang lebih rendah kemudian meskipun penghindaran pajak dapat mengurangi resiko gagal bayar perusahaan melalui penghematan arus kas hal itu juga meningkatkan resiko perusahaan yang signifikan lainnya pertama bagi beberapa praktik penghindaran pajak seperti berkaitan dengan investasi R&D perusahaan asing atau penataan operasi asing atau penataan transaksi yang kompleks dapat meningkatkan resiko bisnis perusahaan dengan demikian varian arus kas perusahaan penghindaran pajak juga melibatkan kemungkinan lebih tinggi untuk menimbulkan biaya langsung terkait dengan audit denda atau penalti oleh otoritas pajak dan biaya tidak langsung yang berasal dari potensi kerusakan reputasi perusahaan selain itu literatur pajak juga menyoroti bahwa aktivitas penghindaran pajak meningkatkan resiko informasi dan memfasilitasi ekstraksi sewa manajerial namun tingkat biaya agensi yang diinduksi pajak mungkin bergantung pada struktur kepemilikan dan kualitas tetap lola perusahaan selanjutnya untuk hypothesis development UKM berbeda dari perusahaan besar dan bukan hanya perusahaan besar yang diperkecil misalnya dibandingkan dengan perusahaan besar perusahaan kecil secara inherent kurang menguntungkan lebih berisiko dan lebih bergantung pada bank untuk pembiayaan mereka sedangkan mungkin kalau perusahaan besar tidak hanya menggantungkan pembiayaan pada bank bisa jadi pada investor dan lain-lain sebagian UKM adalah perusahaan swasta struktur kepemilikan mereka umumnya kurang tersebar dibandingkan dengan perusahaan publik dan pemiliknya bisa terlibat dalam manajemen perusahaan yang menyebabkan biaya keaginan rendah UKM juga tunduk pada peraturan pajak tertentu memiliki lebih banyak keterbatasan dan penerapan strategi penghindaran pajak yang kompleks dan kecil kemungkinannya untuk diaudit oleh otoritas pajak karakteristik khusus UKM ini dan praktik penghindaran pajak mereka dapat menghasilkan biaya yang lebih rendah terkait dengan penghindaran pajak dan akibatnya dalam trade-off biaya manfaat dalam trade-off biaya manfaat hal tersebut dapat menghasilkan hal yang positif biaya agensi yang terkait dengan penghindaran pajak yaitu pengalihan sewa menjerial mungkin berbeda untuk perusahaan publik dan perusahaan swasta karena perbedaan konsentrasi kepemilikan mereka UKM biasanya dikelola oleh pemilik untuk menunjukkan tingkat pemisahan yang rendah antara kontrol dan kepemilikan oleh karena itu kepentingan pemegang saham dan manajer lebih selaras dan hampir tidak ada masalah arus kas bebas di dalam UKM itu sendiri konsekuensinya biaya agensi berkurang secara signifikan ketika bagian kepemilikan manajer meningkat dalam usaha kecil penelitian sebelumnya bahkan menunjukkan bahwa bank tidak memerlukan kenaikan suku bunga untuk konflik keagenan antara pemilik manajer di perusahaan kecil oleh karena itu penghindaran pajak cenderung menutupi ekstraksi sewa manajer di UKM daripada di perusahaan besar resiko dan biaya penghindaran pajak tergantung pada jenis kegiatan penghindaran pajak penghindaran pajak mencakup katalog luas praktek perencanaan pajak yang sangat berbeda dalam hal kompleksitas legalitas dan ketidakpastian penghematan pajak namun UKM memiliki lebih sedikit peluang daripada perusahaan besar atau bahkan tidak sama sekali untuk mengurangi beban pajak melalui strategi perencanaan pajak internasional yang kompleks seperti transfer pricing atau tax havens sebaliknya praktek penghindaran pajak yang kurang kompleks dan mungkin legal seperti skema penyusutan tunjangan investasi dan kredit pajak merupakan kegiatan penghindaran pajak yang paling umum yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan kecil atau UKM strategi pajak yang lebih sederhana dan kurang-kurang dapat meningkatkan resiko perusahaan ke tingkat yang lebih rendah daripada strategi yang lebih kompleks akibatnya kreditur utama UKM tidak melihat ini sebagai praktek penghindaran pajak yang mampu memperburuk resiko perusahaan artinya penelitian sebelumnya menilai bahwa bank tidak melihat ini sebagai hal yang buruk untuk perusahaan berdasarkan diskusi sebelumnya peneliti berharap penilaian pemberi pinjaman terhadap biaya dan manfaat terkait penghindaran pajak UMKM menjadi positif dengan demikian hipotesis penelitian dinyatakan dalam bentuk alternatif adalah penghindaran pajak dikaitkan dengan biaya utang yang lebih rendah untuk UKM itu untuk hipotesis dalam penelitian ini kemudian kita masuk ke research design yang pertama ada regression model and variable definition kita lihat ada gambarnya di sini COD untuk cost of debt adalah atau biaya utang sedangkan tax F ini tax evasion ini tax avoidance ini adalah salah satu proksi penghindaran pajak kemudian ada ini MU ada ETA ini ETA ini adalah efek tetap perusahaan sedangkan ini adalah efek tetap untuk tahun industri dan yang terakhir adalah error istilah untuk kesalahan kemudian peneliti menyertakan efek tiap tahun untuk mengontrol heterogenisitas untuk waktu yang bervariasi di seluruh industri peneliti juga menyertakan efek tetap perusahaan yang mengontrol faktor spesifik perusahaan yang tidak dapat diamati berdasarkan waktu dan mengurangi kekhawatiran pada endogenitas karena variable yang dihilangkan kemudian peneliti menggunakan dua ukuran utama penghindaran pajak yaitu ada text diff dan text diff 3 year text diff adalah selisih antara tarif pajak menurut undang-undang yang sesuai dengan observasi tahun perusahaan dan tarif pajak efektifnya atau ETR dimana ETR dihitung dengan sebagai beban pajak atas pendapatan sebelum pajak seperti pada penelitian sebelumnya peneliti mengambil nilai positif pendapatan sebelum pajak dan memotong pengamatan ETR di luar interval untuk menghindari interpretasi ETR yang membingungkan kemudian ada text diff 3 year adalah rata-rata text diff selama 3 tahun berturut-turut makanya disini dibuat 3 year dengan demikian text diff 3 year menangkap kecenderungan jangka panjang perusahaan untuk menghindari pajak dan memuluskan variasi tahunan dalam text diff kemudian sampel peneliti memperoleh sampel UKM peneliti dari SABI atau Bureau Fundage berdasarkan kriteria Europe Commission itu peneliti menganggap UKM adalah perusahaan yang mempekerjakan kurang dari 250 orang dan memiliki omset tahunan tidak melebihi 50 juta euro atau total neraca tahunan tidak memiliki 43 juta euro peneliti mengecualikan perusahaan mikro dari sampel peneliti yaitu perusahaan yang kurang dari 10 karyawan dan omset tahunannya tidak melebihi 2 juta euro peneliti juga mengecualikan pengamatan yang menyajikan kesalahan atau mereka yang ekuitasnya aset tetap aset lancar dan kewajiban lancarnya kurang dari 1000 ponsterlin peneliti memperoleh data untuk tahun 2004 sampai 2019 tapi karena perhitungan variabel memerlukan nilai dalam T-1 dan T-2 sampel peneliti mencakup periode dari 2007 sampai dengan 2019 saja hasil dari kumpul data awal yang terdiri dari 131.700 observasi tahun perusahaan kemudian peneliti mengeliminasi data yang tidak diperlukan untuk menghitung biaya utang dan menghasilkan 100.411 observasi tahun perusahaan kemudian kita masuk ke bagian empirical result descriptive statistics descriptive statistics tabel 1 melaporkan statistik descriptive dari variable yang digunakan dalam analisis peneliti rata-rata atau median biaya utang untuk perusahaan dalam sampel peneliti ada 5,58% yang sebanding dengan yang dilaporkan oleh penelitian sebelumnya seperti Minis 2011 Van Der Bauheed tahun 2015 rata-rata penampang text-diff dan text-diff three-year positif menunjukkan bahwa UKM Spanyol terlibat dalam penghindaran pajak penyebaran variable-variable ini menunjukkan bahwa sampel terdiri dari perusahaan penghindaran pajak yang agresif dan tidak agresif ingatlah bahwa tahun perusahaan dengan nilai text-diff negatif atau 0 dianggap bukan pajak agresif sedangkan tahun perusahaan dengan nilai text-diff positif dianggap tahun sebagai perusahaan pajak agresif ini terkait variable dummy-nya kemudian untuk bagian kedua main analysis tabel 2 melaporkan hasil estimasi firm fixed effect dari model 1 untuk menguji pengaruh penghindaran pajak atau ada biaya utang setiap kolom melaporkan hasil estimasi untuk masing-masing dari 4 tindakan penghindaran pajak peneliti peneliti menemukan bahwa coefficient text-diff text-diff three-year ETR dan ETR three-year negatif dan signifikan pada tingkat 1% masing-masing adalah 0,1 0,018 0,011 dan 0,009 oleh karena itu hasil ini mendukung hipotesis peneliti bahwa penghindaran pajak dikaitkan dengan biaya utang yang lebih rendah yang lebih rendah untuk UKM kemudian yang terakhir kita masuk ke bagian conclusion dalam penelitian ini peneliti menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang untuk UKM analisis peneliti mengungkapkan bahwa UKM yang terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak menghadapi biaya utang yang lebih rendah temuan penelitian sejalan dengan makalah yang memberikan bukti yang konsisten dengan gagasan bahwa penghindaran pajak meningkatkan kualitas kredit perusahaan dalam analisis tambahan peneliti menunjukkan bahwa sepeneliti tidak bergantung pada ukuran perusahaan atau profitabilitas maupun oleh dua undang-undang penghasilan pajak penghasilan berbeda yang berlaku di Spanyol selama periodi sampel namun mereka lebih kuat untuk perusahaan yang tidak membayar dividen secara dan laporan auditnya bersih hasil ini menunjukkan bahwa asosiasi dipengaruhi oleh biaya agensi dan resiko informasi secara keseluruhan temuan peneliti menunjukkan bahwa pemberi pinjaman untuk UKM yaitu bank menyimpulkan bahwa manfaat penghindaran pajak lebih besar daripada biayanya ketika biaya keagenan rendah dan kualitas informasi keuangan tinggi kemudian studi ini berkontribusi pada penelitian pada penelitian tentang konsekuensi ekonomi dari penghindaran pajak peneliti memberikan bukti empiris pertama hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang untuk UKM temuan peneliti relevan bagi regulator dan manajer UKM mengenai regulator hasil peneliti merupakan dukungan empiris terhadap peraturan pajak khususnya yang dirancang untuk membantu UKM mengurangi beban pajak dan untuk mendorong profitabilitas mereka hasil penelitian mengonfirmasi bahwa praktek penghindaran pajak yang ditetapkan oleh UKM terutama berdasarkan penerapan program pajak khusus ini dalam konteks yang serupa temuan peneliti mungkin mendorong manajer UKM untuk terlibat dalam penghindaran pajak yang diterima secara hukum untuk mengatasi kendala keuangan yang biasa terjadi pada jenis perusahaan dengan demikian penghindaran pajak akan mendorong UKM untuk meningkatkan dana yang dihasilkan secara internal melalui penghematan pajak dan akses ke pembiayaan bank dengan suku bunga yang lebih rendah untuk kelebihan penelitian ini mereka menjelaskan latar belakangan dengan sangat latar belakang dengan sangat rinci dan terstruktur kemudian memberikan dengan jelas modul regresi untuk kekurangannya tidak menjelaskan dan menyebutkan teori yang digunakan tidak menyampaikan keterbatasan dalam penelitian dan tidak memberikan saran untuk penelitian di masa depan baik mungkin itu saja presentasi dari saya saya kembalikan terima kasih Ibu Nabila Aginta jadi cukup bagus memang papernya disitu berkaitan dengan penghindaran pajak di UMKM Spanyol UMKM Spanyol ternyata berpengaruh signifikan antara tax avoidant dengan beban pajaknya begitu ya dengan biaya hutangnya jadi riset data sekunder menggunakan hanya dua variable saja dan dianalisa dengan analisa fixed effect dan random effect tapi itu tadi saya mengkritisi terkait dengan tulisan itu dengan skala Indonesia jadi UMKM di skala di Spanyol itu tentu saja beda beda jumlahnya artinya kalau di Indonesia itu UMKM itu yang sudah misalkan di bawah 1M kalau di Spanyol mungkin 5M yang nilai asetnya nah ini mungkin beda skala beda hasil bisa saja terjadi nah ini ya mungkin dipersilakan yang sudah bertanya yaitu Ibu Panisa Mevani silakan terima kasih kepada penyaji Ibu Nabila sangat menarik sangat menarik sekali artikelnya karena penghindaran pajak itu efeknya bakalan negara bakal mendapat memperoleh pendapatan pajak yang terendah nah terkait keterbatasannya tadi jadi kira-kira grand teori yang apa yang relevan untuk artikel ini terima kasih oke baik kalau dari penelitian ini penghindaran pajak terhadap cost of debt ini kalau menurut saya sendiri adalah signaling teori karena dari penghindaran pajak yang kemudian akan memberikan sinyal kepada bank bahwasannya oh ternyata yang tadi mengakibarkan arus kas ini menjadi lebih tinggi ketika UKM melakukan tax avoidance tadi makanya ketika dilihat dari segi banknya oh ternyata arus kasnya menjadi tinggi itu yang memberikan sinyal kepada bank bahwasannya perusahaan atau UKM ini pantas diberikan pinjaman seperti itu mungkin itu sih dari saya untuk terkait grand teorinya terima kasih Ibu Vanisa terima kasih Ibu Nabila penjelasannya bisa di mengerti jadi teorinya adalah signaling ya ya berikutnya Ibu Bapak Ripa Ubar Harha di Bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak atas kesempatannya saya mungkin hanya memberikan tanggapan saja seperti yang disampaikan Pak Prop tadi apakah ini akan berbeda misalnya di Indonesia mungkin ini jadi bahan pertimbangan masukkan ke kita sangat berbeda kalau di luar negeri mungkin dilakukan dengan aset tertentu kemudian sedangkan di Indonesia tax planningnya kalau untuk MKM cukup dengan tarif tertentu yaitu setengah persen artinya tak perlu lagi melakukan tax planning tapi tadi sepakat juga memang di mana biaya hutang itu merupakan salah satu tax planning cuman yang jadi masalah apakah dia tax avoidance yang legal ataupun efisien yang tidak legal makanya kalau dalam hal pemeriksaan laporan keuangan biaya yang timbul dari hutang maka harus dikonfirmasi karena debit hutang itu kalau nggak aset biaya tapi sangat jarang sekali perusahaan membuat debit hutang itu aset biasanya biaya untuk memperkecil hutangnya jadi kembali kepada tadi sepakat dengan Pak Prof bahwa untuk dilakukan riset di Indonesia tentu agak sangat berbeda mungkin itu sekedar sebagai bahan masukan kepada kita terima kasih terima kasih Pak Ripa jadi memang kalau memang dia itu asumsi kita berbeda tentu saja sudah dapat latar belakang kalau kita mau mereplikasi paper itu menjadi disertasi nah itu sudah pasti dapatlah gap dapatlah masalah di latar belakang itu sudah dapat berhasil menyusun novelty-nya gitu ya jadi sudah memang keterbaruannya sudah ketemu disitu jadi memang riset UMKM itu ada beberapa disertasi mahasiswa doktor itu seperti Ibu Linda Lores gitu kan itu dia meneliti UMKM tapi pelaporan keuangan nah ini belum ada yang terkait dengan cost of debt ini atau terkait dengan apa ya tax planning belum ada gitu ya jadi memang tantangan juga kepada Bapak Ibu mahasiswa program doktor untuk mereplikasi riset ini ya kalau memang datanya di lapangan ada ya kalau gak ada datanya di lapangan itu apa riset nah ini apa ya komen juga terhadap paper tersebut ya untuk dikembangkan ya secara keilmuan nantinya melengkapin dari riset-riset sebelumnya ya yang terkait dengan posisi perpajakan dan juga penyampaian pelaporan keuangan UNKM nah itu tadi saran dari Pak Ripa juga bagus sekali ya untuk menjadi latar belakang dalam penyusunan proposal disertasinya ya baik Bapak Ibu ada lagi yang lain Terima kasih banyak Pak terkait judulnya yang tadi Pak penghindaran pajak untuk biaya utang kalau tadi yang disampaikan Bu Nabila terkait teori signaling Bu Nabila ini biaya utang di laporan keuangan UMKM itu akan kecil apakah seperti ini mohon dibenarkan kalau salah ya karena Nabila ini pertanyaan Uci jadi kalau untuk kalau seni kita meneliti langsung ke UMKM Uci gak tahu tadi Uci lihat di sampel pertanyaan pertama ini sekunder atau primer sekunder atau primer seandainya ia ada data laporan keuangan yang disajikan berarti ini melihat dari biaya utang yang tersaji di laporan keuangan UMKM jadi melihat untuk biaya bagaimana teknik ini mungkin ya teknik data yang diambil oleh si peneliti untuk mencari penghindaran pajak dengan biaya utang ini itu mungkin pertanyaan suci Pak ya silakan ditanggapi Alhamdulillah baik terima kasih penelitian ini menggunakan data data sekunder karena kita dapat lihat dari sebentar saya coba share script tadi dia saya udah tunjukkan juga model regresinya dia memang menggunakan data sekunder dari laporan uangan cuman memang saya lihat artikel aslinya tidak ada dia menunjukkan datanya yang contoh datanya gitu contoh datanya cuman memang yang dilihat dari kalau kalau dari sampelnya tadi kan yang dari aku tadi saya buka artikel dulu ya nah dari Sabi Sabi ini kayaknya salah satu website juga yang berhubungan dengan laporan-laporan keuangan UKM yang ada di Spanyol makanya kita lihat dari data yang mereka ambil juga dari tahun 2004 sampai 2019 dan hasil observasinya itu sekitar 100.411 perusahaan tahun observasi nah kalau untuk teknisnya dengan apa data yang diambil memang tidak dijelaskan di sini mereka langsung ngasih angka-angkanya aja seperti itu berarti kalau dari penjelasan Bu Nabila peneliti ini mengambil data laporan keuangan UMKM-nya dari website ya kemudian mereka olah ya 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 jadi di Spanyol sana UMKM pun udah masuk website kalau di Indonesia mungkin harus kita datangi kan artinya disurvey itu pun belum tentu dapat gitu kan kecuali minta ke bank gitu kan misalkan UMKM yang menerima kur ya kredit usaha rakyat 8% nah itu mungkin kalau misalnya dikasih bank lebih bagus ya kalau Bapak Ibu ada mau meneliti nah jadi bagus juga UMKM versi bank BRI UMKM yang didanai bank mandiri UMKM yang didanai oleh BSI misalnya kan kalau bisa punya akses data ya kenapa tidak gitu kan untuk meneliti hal yang sejenis itu bagus udah dapat kita post update-nya dapat gitu kan kemudian juga text-nya juga dapat disitu mungkin kalau mau meneliti lebih lanjut ya ya dipersilakan ada lagi ya kalau tidak ada saya kira itu saja lah ya terima kasih atas penyajian hasil yang didapatkan oleh Ibu Tunggu Eka dan Ibu Ade Elsa ya Betavia dan nanti video perkulihannya nanti saya share dan bisa bisa dilihat kembali gitu ya sehingga materinya kita tidak hilang ya terima kasih salam sehat semuanya ya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak boleh meninggalkan ruangan terima kasih selamat menikmati